Assalamualaikum Apa kabar semuanya Alhamdulillah ya Kita ketemu lagi di channel aku Island Kitchen Gimana kabarnya mama semua Semoga hari ini Semua sehat Walafiat Amin Ya Rabbal Alamin Oke moms Hari ini aku akan bagikan Resep yang bisa dijadikan Untuk ide jualan Cara membuatnya Gampang Tapi hasilnya Jadi wah istimewa Dan ini hanya berbahan Utama pisang kepo Pasti penasaran kan Nah nanti dulu Sebelum kita lanjut memasaknya Bagi semua yang belum Subscribe channel aku Tolong ya moms ya di subscribe Terus kalau suka Sama resepnya ini nanti di like Jangan lupa juga di komen Terus diaktifkan tuh loncengnya Tekan ya yang gambar lonceng itu ya Biar gak ketinggalan resep-resep terbaru dari aku Yang insya Allah bermanfaat untuk semuanya Oke langsung aja yuk Kita membuatnya Nah inilah dia bahan-bahannya Jadi aku akan membuat Pisang Oreo crispy Pasti Padahal penasaran banget Ya gimana ya Gimana ya caranya Begitu kan Langsung aja ya moms ya Jadi yang pertama Aku sudah sediakan nih Pisang kepo Jadi pilih yang pisangnya itu tua Di pohon Jangan yang karbitan Jadi biar dia rasanya manis ya moms Terus Dia yang benar-benar sudah matang Sudah empuk Itu dikukus Kemudian dihaluskan seperti ini ya Selanjutnya Ada garam Kemudian Ada tepung terigu Ini yang aku pakai protein sedang ya Selanjutnya Aku ada Susu bubuk Biar tambah harum gitu moms Nah jadi Ini nanti Oreonya Akan aku jadikan isi moms Jadi nanti akan aku letakkan Di dalamnya ya Ini aku ada Bahan untuk pencelupnya Bahan untuk pencelup Aku ada tepung terigu Dan juga Air putih ya Air bersih Terus Biar dia luarnya Dia crispy Aku akan membalurkan Dengan tepung roti Oke Langsung aja ya Jadi Yang pertama Aku akan mencampur nih Garam Ini garamnya Setengah sendok teh saja ya moms Terus Setelah garam Aku akan masukkan Susu bubuknya ya Jadi diaduk Nah susu dan pisangnya Sudah tercampur Aku akan memasukkan Tepung ya Tepung terigu nya Akan aku masukkan Ini sudah tercampur rata ya Sekarang Aku akan Mengadoni Tepung dan airnya Untuk dijadikan Bahan pencelup ya moms Jadi ini Tidak boleh terlalu encer ya Nanti hasilnya Harus agak kental gitu ya moms Ini diaduknya Sampai Tidak ada yang menggumpal-gumpal ya moms ya Sudah rata kan Ini akan mulai aku Bentuk Menjadi bola-bola ya Ini sebelumnya Tangan aku Sudah aku cuci bersih ya moms Jadi Ini Tengahnya akan aku Masukkan oreo Seperti ini ya Terus dibungkus kembali Seperti ini Sampai dia tertutup Kembali ya moms Jadi Kalau seandainya Belum rata Bisa ditambahkan Adonan kembali ya Kalau yang terbiasa Pake sarung tangan Bisa kok Pake sarung tangan ya moms Cuman Kalau aku Belum terbiasa Jadi kok Kayak ribet gitu Tapi sebenarnya mungkin Kalau Sering pake gitu ya Mungkin Terbiasa Bisa cepet ya Nah Seperti ini Ini Akan aku celupkan Ke bahan pencelup ya moms Nah Seperti ini Setelah Aku celupkan Kemudian Akan aku beri Baluran Tepung roti Seperti ini moms Tuh Lihat moms Jadi Ini Cocok sekali ya Dijadikan ide jualan ya Nanti saatnya dia Dikoreng Akan crispy di luar Terus Saat kita Makan Di dalamnya itu Terdapat Ureo Dan juga Flanya Itu Mantap Banget moms Yuk Aku akan menyelesaikan Membuat bulatan Nanti terus aku goreng ya Nah Seperti ini ya moms ya Ini Siap digoreng Biar luarnya Jadi crispy Oke moms Minyaknya sudah panas ya Aku akan mulai Memasukkannya Pakai apinya Jangan besar ya Sedang saja Dan ini Membaliknya Satu kali aja ya moms Memasukkan ke wajannya Tidak usah Banyak-banyak Tergantung Minyak yang dipakai ya Jadi biar dia Terkena minyak semua Ini setelah Bawahnya kecoklatan Seperti ini Akan aku balik ya Tuh Cantik ya Bahan dasarnya Dari pisang kepo Bisa jadi Makanan senikmat ini ya moms Oke Sudah matang ya Saatnya akan aku angkat Nah Ini Sudah aku letakkan Di seperti Mika begini ya moms Bisa juga Menggunakan Yang berbentuk Kotak Tapi bahannya dari Stereo foam itu ya moms Yang berwarna putih Itu akan menjadi Lebih Lebih wah Tapi Kebetulan Hari ini aku Hanya ada yang Dari Mika ini Jadi tidak apa-apa ya Ini hanya contoh Bila mama mama semua Bila mama mama semua Ingin menjualnya Bisa Diletakkan Diletakkan Seperti ini Nah terus Dikasih Setreples ya moms Oke Saatnya aku akan Icip-icip ya Oke Ini dia Pisang Oreo Crispy nya Akan aku cicip Gimana ya Rasanya ya Iya moms Aku buka dulu ya Lihat tuh Wow Dalamnya Ada Oreo Dan selainya ya Gimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Iya Ini moms Namanya Sudah pisang yang manis Aku kasih Susu bubuk tadi moms Jadi gurih Nikmat Dalamnya ditambah Oreo Yang masih ada Kelanyap Benar-benar Mantap Moms Pokoknya Wajib ya Yang bosan Dengan pisang Yang digoreng Wajib dibikin Seperti ini Terus Kalau mama mama Bingung Tidak ada ide Jualan apa ya Gitu ya Ini bisa dijadikan Ide yang Sangat Brilliant ya Oke moms Sudah selesai ya Perjumpaan hari ini Aku bagikan resep Pisang Oreo Crispy nya Sebelum Sebelum berpisah Tolong di like Comment Subscribe Dan aktifkan Loncengnya Sekian moms Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Warahmatullahi Madri Bucking Musik idi